Mana semua orang bisa diundari, apapun agamanya, apapun sukunya selama mau takat kepada nilai-nilai perjanjian dan perdamaian Maka kemudian Nabi mempersaudarakan mereka dalam satu ikatan persaudaraan yaitu Uhuwah Wataniyah Persaudaraan sebagai warga negara Madinah apapun agamanya, apapun sukunya Kata Nabi selama mereka warga Madinah yang taat kepada nilai-nilai keamanan Keterlipan, perdamaian, dan kemanusiaan Maka mereka saudara, darahnya mereka tidak boleh tumpah karena kita Dan kita tidak boleh membiarkan darah mereka tumpah oleh siapapun Maka kemudian ketika jenazah seorang Yahudi lewat di depan Masjid Nabi ketika Nabi berceramah Nabi keluar ke depan, kemudian Nabi berdiri mengheningkan cipta sampai jenazah orang Yahudi itu lewat Kemudian sahabat menyampaikan ke Nabi Wahai Nabi, jenazah itu bukan bagian dari saudara kita yaitu orang Muslim atau orang Madinah Tapi dia orang Yahudi, wahai Nabi dari luar sini Kemudian kata Nabi, bukankah dia juga manusia? Tentu kata para sahabat Maka kata Nabi, siapa yang bukan saudaramu dalam seagama Dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan Nabi menorehkan satu persaudaraan lagi Yaitu persaudaraan kemanusiaan Uhuwah insaniyah atau uhuwah basyariyah Kita boleh berbeda agama, kita boleh berbeda negara Tapi kita saudara Sebagai sesama manusia Tidak sampai di sana Maka kemudian Nabi meneguhkan persaudaraan yang terluas Ketika seorang anak muda Dia lelah dari perjalanannya yang panjang dengan ontanya Dia duduk sambil bercengkrama dengan kawan-kawannya Namun dia duduk di atas ontanya Dia duduk di atas ontanya Padahal onta itu telah dipakai oleh dia dalam perjalanan yang panjang Kemudian kata Nabi, wahai anak muda Sebagaimana engkau juga ingin istirahat dari lelahmu Maka onta ini juga ingin istirahat dari lelahnya Karena itu biarkan onta ini istirahat Berilah dia makanan dan minuman Karena onta itu juga adalah saudaramu Yaitu uhuah Mahlukiyah Persaudaraan sebagai mahluk Tuhan Apapun mereka Mau dia batu, mau dia angin, mau dia hujan, mau dia binatang, mau dia tumbuhan Seluruh semesta ini berzikir kepada Allah Dan karena itu mereka adalah saudara kita sebagai mahluknya Allah SWT Karena itu salah satu penutup pintu rezeki Kata Nabi Muhammad adalah ketika turun hujan kamu mengutuk hujan Kamu berkata ya Allah hujan Tuh hujan Itu adalah salah satu penutup pintu rezeki Allah Karena hujan itu adalah saudaramu Karena tumbuhan itu saudaramu Makanya aneh Kalau ada orang yang menepang pohon ribuan Dia pengen masuk surga Sedangkan Nabi Adam metik satu buah turun dari surga Nabi Adam metik satu buah turun dari surga Ini ada orang yang menepang pohon ribuan terus pengen masuk surga Makanya aneh Karena mereka itu adalah saudara kita Karena itu yang menghormati Nabi Muhammad Bukan hanya manusia, tumbuhan, hewan, semuanya hormat kepada Nabi Muhammad Karena itu diruairkan pepohonan Ketika Nabi Muhammad lewat mereka menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad Untuk menghormati Nabi Muhammad Kadang kita juga ketika lewat di depan pohon Itu pohon terlihat memberi salam kepada kita Padahal kalau ke kita Pohon itu bukan memberi salam Pohon itu mau roboh Jadi kalau ada pohon yang seolah-olah nunduk kepada kita Itu bukan mau memberi salam Itu pohon roboh Tugas kita lari darinya Tapi kalau Nabi Muhammad ketika ada pohon yang Dengan semilir angin bergoyang Maka itu sedang memberikan salam kepada Nabi Muhammad Karena itu hari ini Kita akan belajar bahwa semua orang Semua orang Perbedaan di internal Islamnya Ragam perbedaan antar agamanya Ragam perbedaan antar syukunya Ragam perbedaan bangsanya Bahkan ragam perbedaan dia manusia Ataupun bukan manusia Mereka semua adalah saudara kita Karena kita belajar dari Nabi Muhammad Yang mengajarkan mereka adalah saudara kita Bagaimana Nabi kemudian membangun persaudaraan itu Maka Nabi bangun persaudaraan itu Yang pertama Dengan kesadaran Bahwa yang berbeda Tetap bisa bersama Yang berbeda Tetap bisa bersama Nabi itu ketika menemukan orang yang berbeda Yang Nabi cari adalah titik kesamaannya Untuk menjadi landasan bagi mereka Untuk bersaudara Karena itu Ketika Nabi ketemu dengan orang Yahudi Yang Nabi tanyakan Kamu ini dari mana? Sokumo ini apa? Kemudian dia berkata Saya Yahudi Kemudian kata Nabi Tapi agamamu Islam Bukan Agama saya juga Yahudi Kemudian kata Nabi Tapi kamu nyembah satu Tuhan gak? Oh iya Saya nyembah satu Tuhan Berarti kita saudara Sebagai sesama Penyembah satu Tuhan Nabi Muhammad Selalu mencari Selalu mencari Cari alasan untuk bersatu Bandingkan dengan kita Orang mana? Orang Indonesia Wah Agamanya Islam juga? Iya Islam juga Waduh Sama lagi Islamnya Islam mana? NU juga? Iya NU juga Waduh sama lagi NU nya Garis lurus Atau garis lucu Saya yang garis lucu Nah kita beda Ayo kita tengkar Kita Sebaliknya dari Nabi Muhammad Mencari-cari alasan Untuk bertengkar Sedangkan Nabi Muhammad Mencari-cari alasan Untuk bersatu Karena bagi Muhammad Bagi Nabi Muhammad Perbedaan itu Yang pertama Adalah realitas Yang diciptakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Perbedaan agama Kata Allah Jika Allah mau Allah bisa jadikan kita semua ini Satu umat saja Dalam satu agama Tapi Allah tidak ingin itu terjadi Biarkan setiap orang memilih Kepercayaannya masing-masing Perbedaan itu Allah yang diciptakan Karena itu siapa yang menolaknya Berarti dia menolak ketetapan Allah Dan perbedaan itu Tidak mesti Salah satunya salah Orang yang melihat gajah Dari depan Dia akan mengatakan Oh gajah itu hewan besar Yang belalainya panjang Tapi mereka yang melihat gajah Dari belakang Akan berkata Oh bukan Gajah itu hewan besar Yang ekornya panjang Adakah yang salah Di antara keduanya Tidak ada Meskipun keduanya berbeda Tidak mesti yang berbeda Itu salah satunya salah Dan karena perbedaan itu Juga adalah Rahmat Dia keindahan Semakin berbeda Semakin indah Asalkan tidak saling mencaci Tidak saling melukai Satu sama lain Semakin berbeda Semakin bisa kita saling mengisi Satu sama lain Ada yang unggul di bidang ini Ada yang unggul di bidang itu Kita saling mengisi Satu sama lain Di tengah perbedaan itu Dan kemudian Yang menjadi landasan Nabi sehingga Nabi bisa bersaudara Dengan siapapun Adalah Lantaran Nabi Muhammad Itu Prinsipnya Senang Kalau orang lain Senang Dan susah Kalau orang lain Susah Laqadja'akum Rasulun Min anfusikum Azizun Alaihima Anittum Harisun Alaikum Bilmu'minin Nabi Muhammad ini Kalau melihat orang senang Dia senang juga Kalau melihat orang susah Dia susah juga Walaupun orang itu Berbeda dengan beliau Namun kita Sebaliknya Senang Kalau melihat orang lain Susah Susah Kalau melihat orang lain Senang Padahal Kata Allah Dalam Al-Quran Kalau kamu mencintai Allah Ikut Nabi Muhammad Kalau gak ikut Nabi Muhammad Gak kira ketemu Pada Allah Dan kalau ikut Nabi Muhammad Jangankan manusia Sendal Dipakai oleh Nabi Muhammad Ketika mi'raj Sendal itu bertemu Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sendal Karena itu Syedna Salman Al-Farisi Setiap mau ke masjid Untuk sholat Beliau Pergi ke depan rumahnya Nabi Muhammad Mencari jejak kakinya Nabi Muhammad Kemudian Beliau Menatakan kakinya Ke bekas jejakan Kakinya Nabi Muhammad S.A.W Saking beliau Ingin ikut Apa perintah ayat ini In kuntum Tuhibbun Allah Fattabi'uni Yuhbibkum Allah Kalau kamu Cinta Allah Ikut Nabi Muhammad Semua dari Nabi Muhammad Itu adalah Satu keindahan Bukan hanya Bagi seorang muslim Bagi siapapun Nabi Muhammad Itu indah Dan kemudian Sayyidu Sayyidu Nabi Muhammad Nabi Muhammad Tetap menjaga Kerendahan hatinya Walaupun segala Sesuatu ini Diciptakan Karena beliau Walaupun beliau Menjadi sebab Diciptakannya Nabi Adam Dan seluruh Bani Adam Tapi tidak ada Sedikitpun Rasa tinggi hati Di hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rendah hati Itu Yang menjaga Kita Untuk bisa Tetap bersaudara Dengan siapapun Kalau kita Cek Semua Ajaran Islam Semua Ritual Dalam Islam Itu Mensyaratkan Rendah hati Sebagai Kesuksesannya Allah katakan Dalam Al-Quran Tentang Sedekah Dan zakat Ya ayyuhalladina Amanu Latubtilu Sadakatikum Bilmanni Walada Wahai orang-orang Yang beriman Jangan kamu Hanguskan Pahala sedekahmu Pahala zakatmu Dengan apa? Dengan kamu Tinggi hati Memberi Seolah-olah Kalau bukan kamu Yang membantu Dia tidak akan hidup Memberi Dengan niat Merendahkan Yang diberi Memberi Dengan niat Meninggikan hati kita Itu yang menjadi Sebab Sedekahmu Zakatmu Segala kebaikanmu Kasarabin Dia seperti Fata Morgana Akan hangus Di hadapan Allah Kelak di akhirat Rendah hati Kunci Suksesnya zakat Ketika Allah berbicara Tentang Solat Begitu juga Fawailul Lil Musallim Alladhinahum Anshalatihim Sahun Walladhinahum Anshalatihim Sahun Walladhinahum Yura'un Solat itu Diterima Oleh Allah Kalau tidak ada Ria Di dalam Hati kita Apa itu Ria Rasa tinggi Hati bagi kita Ketika kita Solat Kerendahan Hati Itu adalah Kunci Bagi kita Sukses Dalam solat kita Karena solat Yang disertai Ria Maka dia Tidak akan Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Solatnya Sisa Tapi tidak Diterima oleh Allah Alladhinahum Yura'un Orang-orang Yang solatnya Itu ingin Dilihat Maka mereka Tidak akan Mendapatkan Ganjaran Yang setimpal Dari Allah Atas solatnya Karena solat Mereka ditujukan Kepada orang-orang Itu Bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Mintalah Kepada orang-orang Itu sebagai Balasan Atas solatmu Karena itu Kerendahan Hati Adalah Kunci Bagi Bagi Suksesnya Segala Hal Kita Mau dakwah Dakwah itu Kuncinya Rendah hati Jangan Pernah Al-Imam Ghazali Bercerita Tentang Para muridnya Nabi Isa Para muridnya Nabi Isa Yang disebut Dengan Hawarion Mereka Pernah Berjalan Kemudian Ada seorang Preman Yang ingin Bertobat Karena Selalu Melihat Indahnya Kafilahnya Nabi Isa Ini Mereka Ingin Bertobat Kemudian Mereka Berjalan Di belakang Kafilahnya Nabi Isa Tapi Mereka Menjaga Jarak Karena Tahu Mereka Ini Kotor Sedangkan Kafilahnya Nabi Isa Ini Semakin Bergegas Karena Tidak Mau Disamakan Dengan Kelompok Preman Ini Maka Kemudian Allah Menegur Mereka Melalui Nabi Isa Dalam Hadis Kutsi Kata Allah Wahai Isa Semua Dosa Preman Itu Hilang Lenyap Karena Kerendahan Hatinya Dan Semua Pahala Hawaryun Pengikut Hilang Lenyap Karena Ketinggian Hatinya Karena Itu Kata Guru Kita Habib Umar Ibn Hafid Lebih Baik Kita Rendah Hati Karena Menyesali Dosa Kita Daripada Tinggi Hati Karena Membanggakan Ketaatan Kita Kerendahan Hati Itu Penting Karena Itu Nabi Muhammad Mengajarkan Ketika Salah Seorang Bernama Adi Ibn Hatib Adi Ibn Hatib Seorang Preman Di zaman Itu Banyak Membunuh Orang Banyak Memperkosa Orang Preman Di zaman Itu Ketika Dia Datang Ke rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Datang Ke rumah Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Hanya punya Satu Tempat Duduk Sidna Umar Ibn Hattab Menangis Ketika Pertama Kali Masuk Ke rumah Nabi Muhammad Karena Begitu Sederhananya Rumah Nabi Muhammad Yang Maha Agung Ini Kursinya Hanya Satu Ketika Adi Ibn Hatim Datang Ke rumah Nabi Muhammad Tereman Ahli Maksiat Pemerkosa Pembunuh Nabi Muhammad Berikan Tempat Duduk Itu Kepada Adi Ibn Hatim Dan Beliau Yang Agung Ini Yang Mulia Ini Duduk Di Bawahnya Adi Ibn Hatim Seorang Tereman Di Zamannya Kerendahan Hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak Pernah Tinggi Hati Atas Segala Capaian Beliau Selalu Rendah Hati Anda Bahkan Kalau Ingin Sukses Bermu'amalah Ingin Sukses Berbisnis Berdagang Dan lain sebagainya Kuncinya adalah Kerendahan Hati Tanpa Kerendahan Hati Kita akan Sukses Bahkan Melakukan Amal-amal Yang Sifatnya Duniawi Orang Kalau Sombong Dalam Berdagang Tidak Kira Laku Dagangannya Orang Kalau Sombong Dalam Berbisnis Tidak Kira Laku Bisnisnya Orang Kalau Sombong Dalam Membangun Jaringan Bisnis Tidak Akan Ketemu Itu Jaringan Rendah Hati Itu Adalah Kunci Dalam Agama Ini Dan Puncanya Kerendahan Hati Itu Adalah Tentang Apa Yang Menurut Kita Benar Rendah Hati Dengan Apa Yang Menurut Kita Benar Tidak Pernah Sombong Dengan Apa Yang Menurut Kita Benar Sebagaimana Apa Yang Disampaikan Oleh Imam Syafi'i Saya Benar Tapi Mungkin Salah Sedangkan Kamu Salah Tapi Bisa Jadi Kamu Benar Rendah Hati Salah Tidak Pernah Menghakimi Orang Lain Dengan Penghakiman Penghakiman Yang Buruk Atas Apa Yang Menurut Kita Benar Dan Apa Yang Menurut Orang Lain Salah Apa Yang Salah Pada Orang Lain Tidak Pernah Kita Kemudian Mencaci Memaki Enggak Kalaupun Kita Akan Merubah Mereka Sebagaimana Tuntutan Kita Dalam Da'wah Merubahnya Dengan Cara Cara Yang Baik Tidak Langsung Memberikan Aksi Untuk Merubahnya Nabi Muhammad Bahkan Kepada Orang Yang Jelas Masuk Neraka Beliau Tidak Bilang Mereka Ahli Neraka Siapa Yang Ikut Saya Masuk Sorba Siapa Yang Ikut Saya Berarti Ikut Saya Siapa Yang Ikut Saya Masuk Sorba Siapa Yang Ikut Saya Masuk Neraka Tapi Lisan Agung Nabi Muhammad Lisan Agung Yang Dibuji Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ini Tidak Mengatakan Neraka Kepada Orang Yang Jelas Ahli Neraka Siapa Yang Ikut Saya Berarti Dia Bukan Pengikut Saya Bukan Malah Bilang Siapa Yang Ikut Saya Berarti Ahli Neraka Enggak Kata Nabi Siapa Yang Ikut Saya Berarti Tidak Ikut Saya Bukan Pengikut Saya Padahal Mereka Jelas Masuk Neraka Karena Tidak Ikut Nabi Muhammad Lisan Nabi Muhammad Dijaga Dari Ngejudge Kepada Orang Lain Itu Salah Karena Itu Kita Ingin Mengikuti Nabi Muhammad Rendah Hati Dengan Apa Yang Menurut Kita Benar Mengubah Orang Lain Dengan Cara Yang Baik Belajarnya Dari Mana Belajar Dari Google Map Anda Kan Punya Google Map Pernah Itu Google Map Bilang Ketika Anda Salah Seharusnya Belok Kanan Kemudian Anda Belok Kiri Pernah Google Map Bila Salah Sesat Kamu Pernah Gak Pernah Google Map Itu Bilang Kamu Salah Budok Kamu Gak Pernah Begitu Kamu Seharusnya Belok Kanan Kemudian Kita Belok Kiri Google Map Hanya Bilang Di Depan Nanti Belok Kanan Langsung Dia Mencarikan Solusi Atas Kesalahan Kita Gak Sibuk Mengatakan Buruk Salah Dosa Dan lain Sebagainya Kepada Kesalahan Kita Langsung Dia Memberikan Solusi Persis Seperti Yang Diajarkan Nabi Muhammad Seorang Sahabatnya Datang Kepada Nabi Nabi Saya Celaka Kenapa Kata Nabi Karena Saya Siang Hari Di Bulan Ramadan Tidur Sama Istri Saya Oh Kata Nabi Itu Bukan Celaka Memang Itu Salah Tapi Itu Tidak Sampai Akan Mencelaka Kamu Tinggal Kamu Kemudian Membayar Membayar Vidyah Atas Kesalahan Itu Membayar Kafaroh Apa Kafarohnya Nabi Dua bulan Puasa Berturut Turut Ya Allah Nabi Satu bulan Nabi Kalau Begitu Ngasih Makan Bayar Vidyah Kata Nabi Nabi Gimana Saya Mau Ngasih Makan Orang Miskin Ngasih Makan Keluarga Saya Sendiri Aja Tidak Bisa Saya Ini Orang Miskin Kemudian Kata Nabi Ya Udah Kalau Gitu Nabi Ambilkan Kurma Dan Gandum Ini Kamu Ambil Kamu Berikan Kepada Orang Termiskin Di Sekitar Sebagai Fidyah Untuk Mengganti Kafaroh Puasamu Nabi Orang Termiskin Di Kampung Saya Ya Saya Kata Dia Ngapain Dibagi Kepada Yang Lain Maka Kemudian Kata Nabi Sambil Tersenyum Makanlah Semua Itu Dan Itu Sebagai Fidyah Mu Nabi Muhammad Enggak Sibuk Mengatakan Kamu Celaka Kamu Salah Kamu Sesah Dan Sebagainya Enggak Langsung Nabi Carikan Solusinya Gimana Agar Orang Ini Bisa Terlepas Dari Siksa Allah Gimana Solusinya Agar Orang Ini Kembali Ke Jalan Allah Itulah Kerendahan Hati Yang Akan Membuat Lisan Kita Selalu Berkata Baik Mata Kita Selalu Melihat Dengan Baik Semuanya Yang Keluar Dari Kita Jadi Kebaikan Dan Penuh Rahmat Penuh Cinta Kasih Karena Itu Malam Ini Kita Belajar Dari Nabi Muhammad Untuk Rendah Hati Dalam Segala Hal Termasuk Kepada Orang Yang Kita Benci Orang Yang Menurut Kita Salah Kita Rendah Hati Karena Itulah Ajaran Nabi Muhammad Dan Itulah Cara Memperbaiki Orang Yang Menurut Kita Salah Itu Mungkin Dari Saya Semoga Bisa Menjadi Bekal Manfaat Bagi Kita Dan Semoga Kita Semua Mendapatkan Ampunan Dari Allah Dan Syafaat Dari Nabi Muhammad Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh